oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel rantimutim bersama saya abin disini nah di video kali ini sudah ada 2 benda yang juga sering saya gunakan ketika saya ngecam nah kali ini adalah sebuah kursi lipat dari 2 jenis kursi yang berbeda ini sama-sama kursi lipat tapi cara-cara atau lipatannya itu agak berbeda nah menurut kalian lebih worth it yang mana nantinya oke simak terus videonya yang pertama ini saya beli dari speed ya warnanya biru nah ini simple sekali ini tinggal gini doang nah gini terus kita dudukin kita dudukin ya tuh berat saya itu sekitar 70an kilo jadi ini tuh aman banget ya kokoh ini dari aluminium kokoh sekali disini badan kita tuh tegak ya tapi kekurangannya adalah ini bokongnya atau ini bokong kita itu ngepas sekali ini ukuran yang XL ini agak ngepas cuman ininya enak banget ini dibuat senderan nyaman banget dan gak perlu khawatir untuk apa namanya kalau mau kejungkel atau apa gitu terus di bagian samping sini sini ini tuh ada semacam kantong ini bisa dibuat untuk naruh minuman katakanlah ini minuman ya kita taruh disini tuh simpel banget jadi buat ngecil gitu kan enak gitu sore-sore di pinggir danau gitu pakai kursi ini disini katakanlah ini minuman ya disini nah kebanyakan ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang suka mancing gitu ya oke ini yang dari speed oke kita beralih lagi ke yang satu kita siskan dulu ini yang punya temen saya ini merknya apa ya saya lupa ini sering kita pakai bareng-bareng nah kalau ini oh ini ada merknya wild outdoor ini kita merangkai dulu kalau yang ini jadi kursinya bener-bener lipat banget kita rangkai oke ini ada semacam talinya ya jadi kayak tenda gitu dia narik ada lubangnya mudah kok untuk masingnya itu gak ribet sebentar seperti ini terus kita taruh ini ada kayak pengunciannya disini kita masukkan aja lubang pengunciannya di setiap sisinya itu ada agak susah ya dia agak menarik itu harus ditarik sebentar ini yang terakhir agak butuh effort gini ya oke oh sorry kebalik sorry kebalik pantesan ini yang di bawah sorry yang di bawah nah seperti ini dia dia itu oh bentar agak ribet ya kalau yang ini ya benar-benar harus pas banget nah ini baru bisa kita duduki kita coba duduki aduh seperti ini saya bebutnya 70 kilo ini bisa buat lendetan apa namanya itu kalau bahasa jauhnya lendetan ini buat ini lebih kan kalau yang tadi itu kan tegak kalau yang ini enggak tegak seperti ini cuman ini benar-benar ribet cara masangnya itu seperti tadi yang kita praktekan itu ribet banget tapi enak ini buat senderan itu enak banget kalau lagi capek senderan itu enak banget oke bahannya juga dari harmonium ininya juga ada kalau yang ini tidak ada centelan apapun di kanan kirinya enggak ada enggak seperti yang speed tadi ini yang dari wild outdoor oke kalau yang tadi kan ribet ya ini yang satu ini ribet banget cara masangnya agak lumayan ribet kalau yang ini simple kita cuma set udah itu aja seperti itu nah untuk kalian ini pilih yang mana yang lumayan ribet seperti tadi tapi secara estetik bagusan yang ini kalau misalkan di foto atau apa gitu ini bisa bisa buat lendetan buat senderan gitu atau kalian tim yang simple seperti ini cuman dia tegak dan di bukong terasa kecil tapi ada fiturnya untuk naruh barang di sampingnya oke mungkin cukup sekian dulu untuk review kali ini review kursi portable atau kursi lipat yang sering kita gunakan saat kita ngecam bareng-bareng nah kalian tim mana nih kalian tim ribet tapi estetik atau kalian tim simple tapi kurang terlalu estetik untuk di foto tapi ini kuat menurut saya ini jauh lebih kuat daripada ini dan untuk soal harga ini saya beli sekitar 95 ribu kalau yang ini teman saya sekitar seratusan berapa nanti akan saya cantumin harganya dan link pembeliannya di kolom deskripsi silahkan di cek dan terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa like subscribe dan share video ini kalau sekiranya video ini bermanfaat untuk kalian oke sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya salam lestari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati